Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 November 2024. Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 November 2024. Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 November 2024. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 11-21 Pesan penutup Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah, engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, Juga di muka Pontius Pilatus, kuseruhkan kepadamu. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih kerunnya menyertai kamu. Amin Sekian jauh firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, dalam merenungan harian Toraya diberi judul Menjadi Kaya Dalam Kebajikan Menjadi kaya atau bercukupan dalam banyak hal adalah dambaan setiap orang. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan jika perlu, setiap orang bekerja dengan sungguh dan mengupayakan kehidupan yang layak. Tentu dalam tarat tertentu dan cara yang baik dan bijaksana sesuai kehendak Allah, Bukan dengan cara yang justru melawan kehendak Allah. Itulah sebabnya seseorang juga perlu menjadi kaya dalam kebajikan agar orientasi hidupnya terus terarah kepada Kristus. Paulus sebagai orang tua rohani Timotius dengan tegas dan konsisten menasihatkan Timotius atau manusia Allah agar menjauhi tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Tujuannya supaya Timotius terus konsisten di jalan Tuhan. Kekonsistenan itu semestinya terus dipelihara dengan sungguh dalam tindakan yang menjunjung tinggi keadilan, bertekun dalam ibadah, menunjukkan kesetiaan mengikuti yang, menyatakan kasih yang tidak berbalas, mempraktikkan kesabaran, dan menghidupi kelembutan. Semua ini adalah sikap hidup manusia Allah. Siapakah itu manusia Allah? Dia adalah orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan dalam karya roh kudus dan disuruh menjalani hidup sebagai umat Allah yang kuat dalam iman dan pengharapan kepada Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Menjadi kaya dalam kebajikan adalah tanggung jawab bersama sebagai manusia Allah. Kita semua dituntut untuk menghidupi kasih Kristus dalam dunia yang penuh dengan cobaan. Kaya dalam kebajikan artinya menjalani kehidupan berdasarkan kasih dan kebesaran Allah yang akan berdampak kepada pikiran, hati, dan tindakan yang berpusat dan tertuju kepada Kristus. Amin Ya sebelum kita selesai dan kita melanjutkan aktivitas kita mari kita kembali berdoa kepada Tuhan kita berdoa Bapak yang terima kasih kami telah mendengarkan, kami telah merenungkan sebagian dari firmanmu Tuhan dan berkatilah agar firman itu bisa kami telah dani dengan baik dan bisa kami lakukan juga Tuhan dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami tuntun dan sertai berkati itu Tuhan dan ya biarlah kami semua bisa menjadi berkat satu sama lain terima kami yang datang kepada mu Tuhan ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus Kristus itu Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Haleluya Amin